Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 8 Babnya yang ke 13 Yaitu materi pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abasyah Ada pun sub materi yang akan kita bahas adalah Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abasyah Tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu ya Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas Agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua Intro Oke, kita lanjutkan ya ke pembelajaran Nah, Daulah Abasyah ini adalah masa keemasan atau The Golden Age bagi umat Islam Karena pada masa itu umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan Baik dalam bidang ekonomi, peradaban, dan kekuasaan Ketika bangsa Eropa masih hidup dalam kegelapan ya Justru pada masa itulah Islam itu sedang maju-majunya Ilmu pengetahuan sedang maju-majunya Jadi orang-orang Islam itu pada masa tersebut Ini sedang mengalami masa keemasan Nah, oke sekarang kita akan berbicara Siapa sih tokoh-tokoh ilmu pengetahuan pada masa Bani Abasyah ya Yang pertama adalah dalam bidang ilmu pisahpat Itu ada Al-Farobi Kemudian Abu Yusuf bin Ishaq Yang dikenal dengan Al-Kindi Kemudian Ibn Sina ya Beliau adalah bapak kedokteran dunia Kemudian Al-Ghazali Kemudian Ibn Rush Ibn Bajah Dan Ibn Tufayl Kemudian ada dalam bidang ilmu kedokteran Nah, ada Ibn Sina ya Bapak kedokteran modern Beliau adalah yang menciptakan yang namanya Kitab Atib Jadi kitab kedokteran yang digunakan beratus-ratus tahun Bahkan setelah beliau meninggal ya Kemudian ada Jabir bin Hayyan Ini dikenal sebagai bapak ilmu kimia Kemudian ada Hunayn bin Ishaq Dikenal sebagai ahli penerjemah buku-buka asing Kemudian ada Ibn Sahal Ibn Arozi ya Ahli penyakit campak dan cacar Kemudian ada Tabit Ibn Kuro dan sebagainya Nah, sekarang dalam bidang ilmu matematika Ada Muhammad bin Musa Al-Khwariz Nah, beliau ini adalah penemu huruf 0 Yang dengan bukunya Algebra, Geometri, ilmu Matematika ya Kemudian ada Umar bin Faroukhan Bukunya Quadri Fartitum Kemudian ada Banu Musa Ilmu tentang mengukur permukaan datar dan bulat ya Dan sebagainya Kemudian dalam bidang ilmu falak Atau ilmu tentang waktu ya Ada tokohnya yaitu Ada Abu Masyar Al-Falaki Ini bukunya Isbatul Ulum dan Hayatul Falak Kemudian ada Jabir Batani Beliau ini orang yang membuat teropong bintang ya Kemudian ada Raihan Al-Biruni Bukunya Al-Affarul Bagiyahainil Khuliyah Kemudian Daistihrojul Autad Dan lain-lain Kemudian dalam bidang ilmu astronomi Nah ada Al-Farozi ya Pencipta Astrolop Kemudian ada Al-Ghothani Atau Al-Betagnius Kemudian ada Al-Fargoni Atau Al-Tragenius Dan sebagainya Kemudian dalam bidang ilmu tafsir Tokohnya ada Ibn Jarir Atobari ya Kita mengenalnya ada tafsir Atobari kan Sampai sekarang ya Kemudian ada Ibn Atiyah Al-Andalusi Kemudian ada As-Sudah Kemudian ada Mufatil bin Sulaiman Kemudian ada Muhammad bin Ishaq Dan lain-lain Kemudian dalam bidang ilmu hadis Nah tokoh cendiakiawannya Ini diantaranya adalah Ada Imam Al-Bukhari Kemudian Imam Muslim Kemudian Ibn Majah Abu Daud Atir Mizzi Dan lain-lain ya Kemudian dalam bidang ilmu kalam Atau ilmu tauhid Nah tokohnya ada banyak ya Ada Wasil bin Attaw Nah beliau ini yang menemukan Madhab Mu'tajilah ya Atau aliran Mu'tajilah Kemudian ada Abu Huzail Al-Alaf Kemudian ada Adam Kemudian ada Abu Hassan Al-Ashari Kemudian ada juga Imam Al-Ghazali Ya Dalam bidang ilmu tasawuf Ada Al-Qushairi Ini karyanya Arisalatul Qushairiyah Kemudian ada Syohabuddin Ini karyanya Awariful Ma'arif Kemudian ada Imam Al-Ghazali Karyanya Al-Basud Al-Wajiz Dan lain-lain ya Di awalnya Al-Ghazali ini adalah Seorang ahli ilmu kalam Tetapi di akhir kehidupannya Justru Al-Ghazali ini Lebih menekuni bidang ilmu tasawuf Kemudian dalam bidang ilmu hukum Islam Atau ilmu fikih Nah tokohnya ada Imam Abu Hanifah Ya Ada Imam Maliki Kemudian Imam Syafi'i Kemudian Imam Ahmad bin Hambal Ya Dan sebagainya Nah Alhamdulillah Pembelajaran kita pada kesempatan kali ini Sudah selesai Terima kasih ya Sudah mau menyimak Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax